Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh di kau kini silau itu saya lihat adalah ya kata-kata agak satir gitu ya terhadap AHY yang beberapa hari lalu dilantik sebagai Menteri Tanah gitu ya dan dia katakan bahwa AHY itu terpukau dengan IKN dan mimpi besar Jokowi Mahakarya katanya ah kamu ya kan masa sih yang begitu aja disebut Mahakarya atau Mahamangkra kayak tembalang misalnya tetapi memang sebetulnya agak berat juga bagi AHY ini karena bisa jadi juga sanjungan-sanjungan yang disampaikan oleh AHY di media masa ini terpaksa harus dilakukan karena dia mendapatkan posisi itu mungkin ya kan apa bener ini sanjungan yang tulus kayaknya enggak deh ya kalau dia memberikan komentar terhadap IKN yang dikatakan itu sebagai sesuatu yang memukau ini sebetulnya agak lucu juga kenapa Pak Mirsa? karena sebetulnya beberapa bulan yang lalu ya 14 Juli 2023 jadi sebelum dia masuk ke kolam masih ada di koalisi perubahan gitu dia mengatakan AHY ini pertanyakan urgensi bangun IKN punya enggak uangnya nah sekarang kalau pertanyaan ini juga diajukan kepada AHY kok kamu itu terpukau dan silo punya enggak uangnya untuk membangun IKN belum lagi nanti ada program unggulan makan siang gratis apa kira-kira jawab jawab AHY itu atau mungkin clipping potongan-potongan berita ini disodorkan kembali ke AHY hanya dalam waktu 4-5 bulan saja otaknya berubah banyak pernyataan-pernyataannya itu berubah bahkan bertentangan satu sama lain ini juga ada berita yang enggak jauh berbeda juga AHY itu juga mempersoalkan juga masalah IKN juga pemerintah kebut IKN di tengah ekonomi sulit AHY apa yang dikejar yang dikejar itu mimpi Jokowi akhirnya mereka tahu sekarang AHY misalnya tahu itu kan nah kayak-kayak begini pemirsa repotnya ketika orang itu berargumentasi karena berada dalam posisi seperti itu atau mungkin setelah dilantik ini kan AHY ini kan mengikuti Jokowi ke mana ke menado apa kemana setelah pulang sebentar kemudian ke IKN nah mungkin awas ya kamu kalau tidak menyatakan sesuatu kamu harus gimana lah supaya Jokowi itu menjadi besar ini beritanya ini kalau dilihat itu AHY terpukau dengan IKN dan mimpi besar Jokowi maha karya bukan maha mangkrak ya maha karya ini kata berita dari CNN ini ini pemirsa Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY mengaku terpukau dengan mega proyek Ibu Kota Negara Nusantara dan mimpi besar Presiden Jokowi ini tidak mudah katanya proyek yang besar maha karya yang saya katakan bahwa kita ingin fokus dulu di kawasan inti pusat pemerintahan jadi core governmentnya ada di sini kata AHY di IKN Kalimantan Timur baru saja dari sana kalau tadi bisa dilihat pandangan kita 360 derajat muter gitu saya bisa melihat secara jelas di mana lokasi gedung atau pusat pemerintahan khususnya untuk kantor presiden istana presiden lalu 4 blok untuk kemenko ya juga ada lokasi perumahan bagi para menteri yang nanti akan bekerja full di sini ya mudah-mudahan AHY malah di IKN terus saja nggak usah di sini ya untuk menikmati ini kan persoalan pertanahan di sana kan banyak gitu ya nah sebetulnya begini cara menguji yang sangat sederhana siapa pegawai di tingkat kementerian yang pengen ya dengan suka rela itu pengen di tempatnya di maha karya yang membuat AHY itu terpukul coba siapa gitu kan ini memang sebetulnya terpukulnya itu dimana sudah habis 89 triliun hasilnya cuma gitu-gitu aja bangunan-bangunan kosong gitu kan ya siapa orang yang akan bisa dan mau mengisi itu dari pegawai-pegawai atau ASN yang ini kalau tidak diancam loh ya misalnya kamu kalau nggak mau ditugaskan di sana kamu saya pecat misalnya ya akan mau gitu kan tetapi banyak juga dalam survei-survei itu dikatakan kalau usianya sudah memungkinkan untuk pensiun lebih baik pensiun daripada ditempatkan di IKN itu nah disini memang nanti bisa dibuktikan seperti apa kelanjutannya itu karena sejumlah pihak itu membangun Ibu Kota itu jangankan baru seperti itu dan masih infrastrukturnya itu nggak begitu jelas ya rumah sakitnya sekolahnya gitu kan tempat-tempat aktivitas yang lain ya tempat rekreasi ah macam-macam lah transportasinya ya kabarnya malah nggak boleh ada mobil karena harus pakai listrik semua atau bagaimana begitu kita tidak tahu tetapi yang jelas memang sebagai orang yang di bawah Jokowi nggak mungkin lah ya AHY itu kemudian membuat pernyataan kritis terhadap megaproyek yang menjadi mimpi dari Jokowi cuma ya itu mestinya diam aja daripada membuat kontroversi dan dinyinyir oleh netizen Bila Tufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh